Cocok buat mindir 47 kata-kata mutiara untuk sahabat pengkhianat Pengkhianatan bisa muncul dari banyak sisi, tak hanya dalam dunia percintaan, tetapi juga persahabatan. Meski konon banyak yang mengatakan sahabat tak mungkin berkhianat, buat yang sedang dihadapkan dengan keadaan seperti ini, kata-kata mutiara untuk sahabat pengkhianat cocok dibaca dan dipelajari. Bukan untuk menanamkan kebencian, tetapi untuk menambil pelajaran dan melakukan tindakan. Kata-kata mutiara untuk sahabat pengkhianat akan membuatmu sadar bahwa mencari teman tak semudah membalikkan telapak tangan. Perkataan seseorang pun tak boleh langsung dipercaya, lantas patut diberikan sebuah rahasia secara cuma-cuma. Memang terdengar cukup lise, tetapi persahabatan memang harus dibangun dengan kepercayaan. Seperti yang telah diungkap dalam kata-kata mutiara untuk sahabat pengkhianat ini, pengkhianatan tak akan terjadi ketika kepercayaan sudah benar-benar terjalin. Berikut kumpulan kata-kata mutiara untuk sahabat pengkhianat yang sudah dirangkum dari berbagai sumber. 1. Omonganmu seperti balon warna-warni, indah tapi isinya angin. 2. Aku bukan keset yang selalu bisa welcome kamu walaupun kamu telah melakukan banyak kesalahan. 3. Ya namanya juga teman. Ada yang baik, ada juga yang munafik. 4. Omonganmu seperti parfum isi ulang, wangi tapi palsu. 5. Tak perlu merasa cemburu saat melihat mantan pacarmu bersama orang lain. 6. Orang tua kita mengajarkan untuk memberikan mainan yang sudah tidak terpakai ke orang yang kurang beruntung. 6. Sebongkah berlian tidak pernah disandingkan dengan kerikil, makanya Tuhan memisahkan kita. 7. Katanya kamu gak bisa hidup tanpa aku. Kok sampai sekarang aku belum menerima undangan tahlilan ke rumahmu, ya? 8. Beberapa teman seperti uang receh, bermuka dua dan nilainya juga tidak seberapa. 9. Kadang, kamu harus berhenti peduli pada keadaan seseorang. Bukan karena kamu ingin mengabaikannya, tapi karena dia sendiri juga tidak peduli. 10. Beberapa orang yang paling beracun di dunia datang menyamar sebagai teman dan keluarga. 11. Menghitung dosa orang lain tidak langsung membuatmu menjadi orang yang suci. 12. Apa gunanya kelihatan cantik di luar ketika kamu begitu jelek di dalam? 13. Mereka memang tertawa menyaksikan saya berbeda, namun saya juga tertawa menyaksikan mereka sama. 14. Mereka berkata bahwa impian yang saya miliki terlampau besar, dan saya bilang bahwa mereka berfikiran yang terlalu kecil. 15. Orang yang memiliki sifat sok tahu hanya akan memperdalam ketidaktahuan yang dimilikinya. 16. Perjalanan hidup indah yang sesungguhnya adalah ketika seseorang mampu untuk berbagi bukan hanya menikmatinya sendiri bahkan menyombongkan diri mereka sendiri. 17. Jangan pernah membicarakan kejelekan yang dimiliki oleh orang lain, karena sesungguhnya orang yang membicarakan itulah yang menjadi orang jelek. 18. Aku menyukaimu secara diam-diam, namun ternyata diam-diam sahabatku juga menyukaimu. 19. Sekali-kali bolehlah menjadi orang yang jahat karena menjadi orang baik terus malah dimanfaatin sama teman sendiri. 20. Kadang antara teman dan musuh itu beda tipis, adakalanya dia mendukung semua yang kau lakukan namun adakalanya dia justru menusukmu dari belakang. 21. Perbuatan yang selama ini engkau lakukan memang berhasil membuatku merasa jatuh cinta kepadamu, namun kemudian kamu malah menghianatiku dengan memakai senjata omong kosongmu. 22. Kamu emang maunya hanya dimengerti terus namun nyatanya sama sekali tidak pernah bisa mengerti aku. 23. Teman yang datang saat dia butuh itu biasa. Teman yang datang saat kamu butuh itu yang layak diperjuangkan. 24. Aku tidak kehilangan teman. Aku baru tersadar kalau tidak pernah punya satu teman pun. 25. Orang yang paling lemah adalah orang yang tidak mampu mencari teman. Namun, orang yang lemah adalah orang yang mendapatkan banyak teman tapi menyianyakannya. 26. Berhati-hatilah pada siapa kamu berbagi masalah. Ingat tidak setiap teman yang tersenyum padamu adalah teman terbaikmu. 27. Lebih baik dipukul seorang musuh ketimbang dicium seorang teman. 28. Menjadi jujur mungkin tidak membuatmu mendapatkan banyak teman tapi akan selalu membuatmu mendapatkan teman yang sebenarnya. 29. Yang namanya teman memang harus sering berbagi, tapi bukan berbagi pacar juga dong. 30. Merendahkan orang lain berarti menunjukkan kelemahan diri sendiri. 31. Orang yang otaknya kosong paling banyak bicaranya. 32. Setiap kata ejekanmu, ku jadikan doa pembakat semangatku. 33. Bekerjalah seperti tuyo, gak harus kelihatan, gak butuh tujian, gak gila jabatan, gak usah cari perhatian, tapi hasilnya jelas. 34. Bercerminlah dahulu sebelum kamu membuat cermin orang lain. 35. Itu orang yang bermuka 2, coba disumbangin 1 dengan orang yang suka cari muka. 36. Yang menerimamu apa adanya akan kalah dengan dia yang ingin merubahmu menjadi lebih baik. 37. Saat terbaik untuk mencari teman adalah sebelum kamu membutuhkannya, eter bari mori. 38. Otakmu tidak sebesar mulutmu. 39. Mengalah bukan berarti kalah, tapi cara mengalahkan ego yang terlampau parah. 40. Baik atau buruk perbuatan kamu pasti akan ada balesannya. Mungkin bukan besok, tapi nanti di lain waktu. 41. Orang bijak akan merasa malu jika kata-katanya lebih baik daripada tindakannya, Confucius. 42. Teman sejati akan menusukmu di depan Oscar Wilde. 43. Lebih mudah membohongi seseorang daripada meyakinkannya kalau ia sudah dibohongi, Marto Wai. 44. Masa bodoh dengan persahabatan. Aku butuh musuh lebih banyak lagi. Paling tidak mereka jujur kalau tidak menyukaiku, manasarao Sarlos. 45. Kau mengingatkanku pada uang lecehan. Bermuka 2 dan tidak berharga, Anonim. 46. Aku benci orang bermuka 2. Sulit memutuskan muka mana yang harus kutampar terlebih dahulu, Anonim. 47. Tetaplah jujur, tetaplah setia, atau tetaplah menjauh dariku, Anonim. 47. Tetaplah. 48. Tetaplah. 48. Tetaplah. 49. Tetaplah. 49. Tetaplah. 49. Tetaplah.